Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak penonton youtube Mersa Family Jumpa lagi kita hari ini hari Jumat tanggal 9 Juni tahun 2023 Seperti biasa ini adalah konten informasi harga sayur mayor dari daerah kabupaten Solo Yang mana daerah ini adalah daerah penghasil sayur mayor terbesar di Sumatera Barat Dan sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera Posisi kita berada sekarang yaitu di Pasar Pusat Sayur Mayor Nagari Alan Panjang kecamatan Lembah Gumanti Sekaligus posisinya berada di tapian atau di tepi danau di atas Mudah-mudahan ibu bapak semuanya sekarang dalam kondisi sehat walafiat Amin amin jarabbal alamin sehingga tidak terganggu kegiatan hariannya Dan juga tidak pernah lupa kita ingatkan kepada ibu bapak yang telah menonton atau menjumpai channel youtube kita ini atau video ini Jangan lupa untuk di subscribe Agar tidak ketinggalan informasi dari kita setiap harinya Tekan tanda subscribe-nya yang berwarna merah Lalu tekan tanda lonceng Lalu pilih lonceng yang warna hitam Baiklah ibu bapak semuanya Seperti biasa kita akan memberikan informasi harga sayur mayor dari pasar ini Dan juga sekaligus informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang Yang mana informasi ini kita dapatkan langsung daripada masing-masing pedagang yang menjual dagangannya Kita mulai informasi kita seperti biasa dari bawang merah Kita mulai dari bawang merah halus yang diberi istilah ampera Ampera halus harganya Rp10.000-Rp12.000 per kilo Sedangkan ampera kasar Rp13.000-Rp15.000 per kilo Selanjutnya kita masuk kepada bawang merah ukuran sedang atau menengah Atau manangah Meningah halus harganya Rp16.000-Rp17.000 per kilo Sedangkan meningah kasar Rp18.000-Rp20.000 per kilo Sekarang kita lanjutkan kepada bawang merah kategori besar atau kasar Kita mulai dari jenis super Bawang merah super harganya Rp21.000-Rp22.000 per kilo Sedangkan yang ukuran SPJ untuk hari ini harganya Rp26.000-Rp27.000 per kilo Kita lanjut kepada bawang merah ukuran jumbo Yang mana ini adalah ukuran maksimal paling besar dan kualitasnya biasanya yang paling bagus juga Kadar airnya cukup sedikit Yaitu harganya untuk hari ini jumbo Rp29.000-Rp31.000 per kilo Dan kita lanjutkan kepada bawang pekin Hasil budidaya di daerah alan panjang ini dan sekitarnya Untuk hari ini harganya Rp16.000-Rp17.000 per kilo Jadi seluruh harga bawang hari ini Ibu bapak masih bertahan dan khusus untuk ukuran yang besar harganya cukup bagus Sekarang kita lanjutkan kepada harga cabai Cabai rawit harganya Rp18.000-Rp20.000 per kilo Cabai hijau harganya Rp5.000-Rp8.000 per kilo Berarti cabai hijau harganya turun Rp3.000 per kilonya Dan lanjut cabai merah masih di harga Rp18.000-Rp20.000 per kilo Kita lanjutkan lagi kepada harga kentang Untuk hari ini kentang harganya Rp8.000-Rp9.000 per kilo Wortel Rp4.000-Rp5.000 per kilo Ubi jalar atau ubi pelo atau ubi kapelo harganya Rp3.000-Rp4.000 per kilo Lanjut harga tomat Rp4.000-Rp5.500 per kilo Terong Rp6.000-Rp7.000 per kilo Sedangkan buncis Rp11.000-Rp13.000 per kilo Japan atau siam Rp3.000-Rp4.000 per kilo Kita lanjutkan lagi kepada harga lobak putih atau kol bulat Rp2.500-Rp3.000 per kilo Sedangkan sawi untuk hari ini harganya naik lagi dan menambah lagi Sehingga harga sawi untuk hari ini adalah Rp150.000-Rp170.000 per karung Jadi semenjak kita mendapatkan informasi harga sawi ini adalah harga yang tertingginya Selanjutnya selada masih di harga Rp15.000-Rp18.000 per kilo Dan untuk hari ini harga seledri sama dengan hari kemarin Mampu bertahan di harga Rp8.000-Rp31.000 per kilo Sedangkan daun bawang atau bawang prai Rp7.000-Rp8.000 per kilo Bunga bawang atau tombak bawang Rp3.000-Rp5.000 per kilo Selanjutnya sayur pahit harganya Rp5.000-Rp6.000 per kilo Sedangkan sayur pangsit hari ini harganya turun Rp5.000 per kilo Menjadi Rp12.000-Rp13.000 per kilo untuk hari ini Itulah seluruh informasi yang kita dapatkan untuk hari ini Ibu bapak yang mana informasi ini kita dapatkan dari masing-masing pedagang Yang berjualan di pasar ini menurut jenis sayur mayur yang mereka jual Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi ibu bapak semuanya Kalau bermanfaat jangan lupa untuk di-like Atau di-tekan tanda jempol ke atas Dan juga dapat diberi komentar yang baik-baik Selanjutnya mungkin saja saudara dan sahabat ibu bapak Membutuhkan informasi ini silakan dan tolong dibagikan kepada mereka sekali lagi Bagi yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu Karena seluruh tindakan tersebut dapat membantu channel kita lebih baik dan lebih besar lagi Cukup sampai di sini ibu bapak semuanya Banyak maaf kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh